Menghadapi kontestasi pemilu dan pilkada 2024, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindu Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindu Provinsi Lampung menggelar konsolidasi. Konsolidasi ini dikelar agar kader dan pengurus partai siap bertarung untuk meraih suara terbanyak pada pemilu mendatang. DPP Partai Perindu Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD Partai Perindu Kabupaten Goa menyusun strategi untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dari 4 kursi di DPRD Goa saat ini, Partai Perindu menarjakkan meraih kursi lebih banyak dari 7 dabil. Selain mempersiapkan diri untuk pemilu legislatif, Partai Perindu juga menyusun persiapan menghadapi Belikadu Bupati 2024 di Kabupaten Goa. Terkadang ke depan dengan kekuatan yang ada saat ini di Partai Perindu itu kita punya kepercayaan diri dan keyakinan untuk mendorong kader kita itu baik sebagai Bupati, Wakil, Wakil Bupati. Untuk Bileg-Bileg ini, untuk Bupati Perindu Goa sudah berjalan. Dari 4 kursi kita akan target menjadi pimpinan Dewan sehingga di 7 dabil kita akan berusaha semaksimanya. Itu akan terisi semua dan akan terbiasa. Sementara DBW Partai Perindu Lampung melakukan konsolidasi ke DBD Kota Metro. Sejumlah program dan strategi kemenangan Partai Perindu di pemilu 2024 menjadi poin penting dalam konsolidasi ini. Konsolidasi ke sejumlah DPD di Provinsi Lampung akan terus dilakukan untuk membahas program serta strategi kemenangan Partai Perindu di pemilu 2024. Tim Liputan I News melaporkan.